Halo, co-friends. Di soal ini diketahui, air dengan volume 1 liter dilarutkan sebanyak 3,4 gram NH3 dengan masa molekul relatif NH3 adalah 17, kemudian ditambahkan lagi sebanyak 5,35 gram NH4Cl dengan masa molekul relatif NH4Cl 53,5. Diketahui juga harga KB dari NH3 adalah 1,8 x 10-5. Yang ditanya di dalam soal adalah berapakah pH dari campuran tersebut? Sebelumnya kita ketahui, buffer atau larutan penyangga merupakan larutan yang dapat mempertahankan pH baik dengan adanya penambahan sedikit asam atau basah atau pengenceran, di mana buffer terbagi menjadi dua, yang pertama buffer asam yaitu adalah campuran dari asam lemah dan basah konjugasinya, kemudian buffer basah yaitu adalah campuran dari basah lemah dan asam konjugasinya. Di sini kita ketahui sebelumnya ini merupakan campuran dari buffer basah ya, yaitu adalah terdiri dari basah lemah NH3 dan juga asam konjugasinya yang didapat dari terurainya garam NH4Cl membentuk ion NH4 plus dan Cl min. Nah di sini NH4 plus merupakan asam konjugasi dari basah lemah NH3. Kita ketahui untuk konsentrasi dari NH4Cl berarti sama dengan konsentrasi dari NH4 plus ya, terlihat di terurainya garam NH4 plus pada persamaan reaksi membentuk ion NH4 plus, NH4Cl membentuk ion NH4 plus, di sini sama-sama koefisinya 1 sehingga konsentrasinya juga sama ya. Kita ketahui mol, rumusnya adalah masa dibagi dengan masa molekul relatifnya N sama dengan M per M R, kita hitung dulu untuk mol NH3 yaitu dalam masa dibagi masa molekul relatif NH3, 3,4 gram dibagi dengan 17, kita dapatkan 0,2 mol. Lalu untuk NH4Cl, masa dibagi dengan masa molekul relatif NH4Cl, 5,35 gram dibagi dengan 53,5, kita dapatkan 0,1 mol. Sebelumnya kita ketahui untuk molaritas, rumusnya adalah mol dibagi dengan volume M sama dengan N per V, kita hitung untuk molaritas NH3, yaitu dalam mol NH3 dibagi dengan volume larutan, tadi molekul relatifnya sudah hitung 0,2 mol dibagi dengan 1 liter, didapatkan 0,2 molar. Lalu untuk konsentrasi dari NH4 plus, yaitu adalah sama dengan konsentrasi dari garam NH4Cl ya, jadi kita menggunakan mol dari NH4Cl dibagi dengan volume larutan, yaitu adalah 0,1 mol dibagi dengan 1 liter, didapatkan 0,1 molar. Nah disini kita ketahui setelah itu untuk buffer basah, yaitu adalah konsentrasi dari ion ohamin adalah Kb dikalikan dengan konsentrasi dari basa lemah dibagi dengan konsentrasi asam konjugasinya. Basa lemahnya adalah NH3, kemudian asam konjugasinya adalah NH4 plus. Kita masukkan nilainya masing-masing untuk harga Kb-nya sudah diketahui dalam soal 1,8 kali 10 pangkat minus 5. 1,8 dikali 10 pangkat minus 5, kemudian konsentrasi dari NH3 tadi kita sudah hitung 0,2 molar dibagi dengan konsentrasi dari NH4 plus 0,1 molar. Didapatkan untuk konsentrasi dari ion ohamin adalah 3,6 kali 10 pangkat minus 5 molar. Disini kita bisa menghitung langsung berapakan nilai pOH-nya dengan rumus min log konsentrasi dari ion ohamin min log 3,6 kali 10 pangkat minus 5, yaitu adalah 5 minus log 3,6. Setelah itu kita bisa menghitung pH campurannya yaitu adalah pKW dikurangi dengan pOH. pKW-nya pair yaitu adalah 14 dikurangi dengan pOH-nya tadi kita sudah hitung 5 min log 3,6, 9 ditambah log 3,6 jawaban pH dari campuran tersebut. Sampai jumpa di soal berikutnya.